Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini Dapur Yulia membuat kue kelepon Langsung aja ya teman-teman simak videonya sampai selesai untuk melihat gimana cara membuat kue kelepon ala Dapur Yulia Sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Siapkan kelapa parut, ambil bagian putihnya saja Ini saya ambil dari 1 per 4 buah kelapa Tambahkan setengah sendok teh garam Ini diaduk, lalu kemudian ini dikukus Selama 10 menit, tujuannya dikukus supaya kelapanya gak mudah basi Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan Setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir 1 sendok teh pasta pandan 200 ml air hangat Lalu ini diaduk sampai tercampur merata Ini saya mau lanjut menguleninya menggunakan tangan Untuk memastikan adonannya sudah tercampur merata Sebelumnya ini tangannya sudah saya cuci bersih ya Ulani adonan sampai adonannya tercampur merata dan kalis Kalau adonannya sudah tercampur merata dan kalis Ambil sedikit adonan, lalu ini dites bulat-bulatkan Kalau adonannya ini sudah gak pecah, ini sudah cukup ya Siap untuk digunakan Siapkan gula merah, sebelumnya ini gulanya sudah saya sisir Ambil secukupnya adonan, lalu ini dibulatkan Kemudian diberikan lubang bagian tengah Lalu diisi menggunakan gula merah Tutup rapat kembali, lalu ini dibulatkan sampai rapi dan mulus Pastikan gak ada yang bocor Karena kalau ada yang bocor nanti saat direbus Gulanya akan lumer Ini dia Sebelumnya saya sudah panaskan air di atas panci Tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu masukkan kelepon yang sudah dibulatkan Bulatkan kembali kelepon Jadi ini selesai dibulatkan, langsung masukkan ke dalam panci Supaya nanti keleponnya gak meleber ya Kalau didiamkan lama, nanti takutnya keleponnya ini malah jadi melebar atau meleber Jadi sebaiknya setelah dibulat-bulatkan, ini langsung dimasukkan ke dalam panci Bisa dilihat, ini sudah ada yang mulai mengapung Jadi ini yang mengapung dari yang pertama kali tadi dimasukkan Jadi ini saya masih sambil terus membulatkan keleponnya Jadi yang sudah mengapung ini bisa diangkat Jadi cukup yang mengapung saja yang diangkat Setelah keleponnya diangkat, lalu masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya Lalu ini diguling-gulingkan di atas kelapa parut Sampai seluruh keleponnya ini terbaluri dengan kelapa parut Nah seperti ini Ini dia kulit keleponnya, saya mau cobain dulu ambillah satu Bismillah Rasanya ini enak banget Gulanya lumer Berasa lembut, kenyal Ini enak banget ya Dimakan masih dalam keadaan hangat Rasanya ini makin enak Cocok dijadikan cemilan di rumah Atau buat snack box Ini juga cocok, buatnya mudah Selamat mencoba ya dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Youtube Dapur Yulia Tekan tombol loncengnya juga ya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya